Pemirsa Kota Umum Partai Perindo Harita Anusudibyo bersama calon wakil presiden Mahfud MD menghadiri acara Salawat Persatuan Indonesia di lapangan Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur. Ht menegaskan Mahfud MD merupakan pejuang rakyat yang memenuhi berbagai kriteria sebagai pemimpin. Partai Perindo menggelar acara Salawat Persatuan Indonesia di Probolinggo, Jawa Timur. Acara dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Harita Anusudibyo, Ketua Harian DPP Partai Perindo, Dr. TGB Haji Muhammad Zainul Majdi, dan calon wakil presiden Partai Perindo Mahfud MD. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Perindo Harita Anusudibyo berbicara mengenai lima kriteria pemimpin Indonesia seperti memiliki ilmu pengetahuan tinggi, adil, amanah, berani, dan sehat jasmani rohani. Ht menyebut Mahfud MD masuk dalam lima kriteria tersebut. Saya minta tolong, kalau Pak Mahfud berjuang untuk rakyat Indonesia, harus bisa jadi wakil presiden. Harus dijadikan dulu, betul nggak? Harus jadi dulu baru bisa berjuang buat kita semua. Buat rakyat Probolinggo, kabupaten maupun kota. Saya tahu sebagian dari kota juga di sini. Sementara itu, calon wakil presiden Mahfud MD meminta masyarakat untuk cerdas dalam memilih pemimpin. Mahfud meminta masyarakat untuk memberikan suaranya pada pemilihan presiden 14 Februari 2024. Silahkan dipilih. Yang penting adalah memilih sesuai dengan hati nurani, dengan memilih calon yang menurut saudara adalah terbaik. Saya sendiri, kalau misalnya diberi amanah dan dipercaya oleh rakyat, insya Allah juga akan bekerja dengan cara-cara yang tadi disebutkan oleh Bapak Hari Tanu Kibibyo. Acara Salawat Persatuan Indonesia digelar di lapangan penjarakan Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, bersolawat acara juga diisi oleh ceramah agama serta motivasi kebangsaan dan sejumlah hiburan. Tim Liputan AN News